Dari kasus hukum lainnya, saudara kepolisian mengungkap kasus penipuan dan pembebolan rekening milik atlet e-sport Winda Lunardi. Uang yang hilang mencapai 22 miliar rupiah. Polisi sudah menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Winda mengaku sempat mengajukan keluhan ke pihak bank pada Maret lalu karena uang miliknya raib pada bulan Februari. Namun berselang waktu dua hari pihak Maybank kembali mengirimkan surat balasan dengan keterangan, permasalahan telah diselesaikan. Padahal uang tabungan milik Winda dan ibunya masih hilang. Ia juga mengaku memiliki bukti uang yang ia simpan sempat dikirim ke beberapa pihak tidak dikenal. Rekening koran selama ini kita dapat itu palsu. Kita tahu karena tepatnya Februari, jadi bulan Februari 2020 ini, karena mama saya ingin menggunakan dana yang selama ini kita sudah tabung selama lima tahun. Ketika mama saya cek, totanya saldo di tabungan dia sisa 17 juta kurang. Itu kan sudah hal mengesokkan sekali untuk keluarga kita. Karena dia tahu saldo dia sisa 17 juta kurang, dia langsung mengecek saldo saya juga. Jadi saya mengecek juga. Dan saldo saya tersisa 600 ribu. Dari seharusnya berapa, jadi sisa 600 ribu gitu. Dalam kasus pembobolan rekening milik atlet e-sport Winda Lunardi, polisi telah menetapkan kepala cabang Maybank Indonesia Cipulir berinisial A sebagai tersangka. Polisi mengatakan dari penyidikan yang dilakukan tersangka sengaja menarik uang milik korban tanpa izin. Kemudian ditransfer ke sejumlarkannya dan diputar untuk mendapatkan keuntungan. Kurang lebih 22 miliar 879 juta rupiah untuk medus operandi tersangka AT menarik uang nasabah tanpa izin pemilih rekening. Kemudian mentransfer kawan-kawan tersangka untuk diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 23 orang, termasuk karyawan utang dan saksi-saksi yang lainnya. Saat ini polisi terus melacak aliran uang yang digunakan tersangka dan telah menyita sejumlah barang bukti berupa mobil, tanah, dan bangunan. Terkait dengan kasus ini dan proses pengembalian uang korban. Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria seperti dikutip kompas.com mengatakan, semua tergantung pembuktian di pengadilan nanti, siapapun yang terbukti bersalah, nanti tentunya akan bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah. Kasus itu berawal dari laporan pemilik rekening Winda Lunardi yang merupakan atlet e-sport dan ibunya, Voleta Lizzy Wiguna, yang kehilangan uang dalam rekening mereka sebesar 22,8 miliar rupiah lebih.